Ya lagi dan lagi begitu ya saya mengatakan untuk pergerakan hari ini sangat baik sekali untuk IHSG bahkan kemarin juga kejatuhannya hampir 1% tapi ternyata ada rebound di hari ini tidak menunggu waktu lama, rebound lebih dari 1% atau 1,20% dan kini berada di level 6.691 poin. Kalau Anda untuk melihat market review di sepanjang hari ini seperti apa Dina? Ya memang kalau kita perhatikan sentimen yang menghantui atau membawa IHSG hari ini ke zona hijau memang masih belum terlalu jauh dari beberapa waktu sebelumnya kalau kita perhatikan kalau dari global dulu nih seperti yang kita tahu memang yang paling ditunggu-tunggu oleh investor adalah yang pertama bagaimana pergerakan saham Wall Street yang sudah kembali menghijau karena memang kalau kita lihat di tengah krisis yang ada yang menimpa perbankan global begitu karena memang proses normalisasi the Fed dimana menunjukkan bahwa mayoritas saham perbankan Amerika Serikat sudah mengalami kenaikan lagi begitu sudah mulai normal setelah melalui peran pekan yang cukup volatil cukup berat kalau kita lihat di pekan lalu dimana bursa saham Amerika Serikat Wall Street menguat pada hari Senin waktu setempat atau selasa dini hari waktu Indonesia Barat waktu setempat karena memang regulator dan seluruh di seluruh dunia ini memang bergegas dan juga berupaya untuk mendongkrak kepercayaan pasar setelah gejolak perbankan dan juga pasar keuangan akibat krisis sejumlah bank begitu Bram dan kalau kita lihat secara detail begitu indeks Dow Jones Industrial Average terpantau naik 1,2 persen kemudian S&P 500 juga terpantau terapresiasi 0,89 persen kemudian Nasdaq juga terpantau naik begitu 0,39 persen nah tadi kalau kita lihat dari Wall Street ini sebenarnya juga ternyata dengan pasar saham Eropa Bram dimana ini ditutup lebih tinggi karena memang investor mencerna berita pengambil alihan kredit Swiss oleh UBS begitu ini memang salah satu yang sedang dipantau dimana indeks stocks 600 pen ini Eropa ditutup 1 persen lebih tinggi dengan semua sektor yang menghijau begitu Bram dan kemudian meskipun memang baik bursa saham Wall Street dan juga Eropa ini hari ini menghijau saham First Republic Bank ini salah satu saham yang terpukul juga cukup kuat begitu yang kena hantam karena kebijakan The Fed ini tetap menunjukkan penurunan setelah S&P Global memangkas peringkat mereka dimana hal ini menunjukkan bahwa dampak krisis perbankan sebenarnya masih belum usai begitu masih terasa sampai sekarang selain itu pelaku pasar juga masih memperlihatkan upaya penyelamatan kredit Swiss seperti yang kita ketahui di Swiss yang memang masih belum berhasil membuat saham mereka bangkit dimana saham kredit Swiss masih anjlok 56 persen pada Senin kemarin dan kalau kita ketahui juga memang bank sentral utama sejumlah bank sentral utama juga berjanji dan terus berupaya untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendukung bank lainnya supaya tidak ada korban lain yang berjatuhan karena sudah lebih dari 10 bank yang sudah menjadi korban kemudian kalau kita lihat selama dua pekaian terakhir ketidakstabilan di sektor keuangan Amerika Serikat ini memang membuat pelaku pasar mengubah pandangannya ada pergeseran pandangan dari yang sebelumnya memperkirakan pasar ini memperkirakan The Fed tidak akan kembali agresif menjadi lebih lunak begitu akan menurunkan tensinya dimana berdasarkan kalau kita lihat data dari CME Group terbaru pelaku pasar melihat ada probabilitas sebesar 76 persen dimana The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point padahal sebelumnya kalau kita lihat proyeksi pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan 5 suku bunga lagi sebesar kalau saat ini 25 basis point sebelumnya 50 basis point tapi kita lihat ya dua hari ke depan apa keputusan yang akan diambil oleh The Fed kemudian yang utama pelaku pasar ini akan memantau pertemuan dari FOMC yang akan dilaksanakan selama dua hari ke depan itu tadi kalau yang perlu diperhatikan dari global dan tentu saja ini yang menjadi sentimennya juga yang paling diperhatikan oleh investor yang mempengaruhi IHSG yang cerah hari ini oke baik saya highlight begitu ya dari tadi kata Dina yang mana juga saham-saham dari yang mana ini bank-bank yang jatuh ini belum berhasil bangkit tapi dengan adanya penyelamatan yang pasti membuat para investor begitu ya tidak diliputi rasa khawatir lagi yang mana juga membuat Wall Street nyatanya juga bangkit dan mempengaruhi bursa-bursa di kawasan lainnya nah itu dari globalnya kalau dari dalam negerinya ada sentimen apa di sana Dina? ya kalau dari dalam negeri yang hari ini baru saja dilaksanakan rapat paripurna meskipun memang agak ada polemik cukup dramatis begitu kalau tadi kita saksikan rapat paripurna memang akhirnya memutuskan bahwa salah satu yang diputuskan adalah undang-undang cipta kerja begitu yang pertama ya mengenai hasil perubahan rancangan undang-undang tentang penetapan perpun nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja di mana dirapat paripurna pada siang hari tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan sejumlah hal salah satunya yang perlu dicermati oleh para investor dan juga para pengusaha adalah disampaikan bahwa implementasi undang-undang cipta kerja pada masa pandemi COVID-19 dinyatakan telah berhasil mendorong peningkatan aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment ke dalam negeri di mana Erlangga ini memaparkan datanya di rapat paripurna tadi Erlangga bilang bahwa tingkat penanaman moda asing di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada kuartal 5 setelah diterbitkan undang-undang cipta kerja dibandingkan dengan PMA pada 5 kuartal sebelumnya jadi memang ditekankan oleh Erlangga bahwa keberadaan undang-undang cipta kerja perpu cipta kerja ini memang akan membuat iklim yang lebih ramah bagi para investor dan juga pada usaha dan itu salah satu yang mempengaruhi dan kemudian yang kedua adalah masih dengan terpilihnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo pada periode yang kedua yang kemarin memang sudah disahkan lewat fit and proper test di DPR di mana memang Peri Warjo ini sudah menyampaikan ada beberapa rencana yang akan dilakukan pada periode perdu kedua di mana Bank Indonesia ini masih akan fokus kepada stabilitas dan juga mengontrol inflasi di dalam negeri di tengah problem global yang ada begitu salah satunya adalah kalau kita lihat memang dari Bank Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah agenda dan memang Peri menyampaikan juga yang memandang bahwa tingkat suku bunga ini masih ada di level 5,75% sudah memadai untuk menurunkan laju inflasi kemudian disebutkan juga bahwa di sektor makroprudensial Peri Warjo menyatakan bahwa Bank Indonesia akan memperlonggar seluruh instrumennya dan kemudian kebijakan untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit sebesar 1 hingga 1,2% kemudian pada kebijakan sistem pembayaran juga Bank Indonesia telah melakukan standarisasi layanan melalui QRIS kemudian BIFES dan juga layanan-layanan lainnya yang untuk memperlancar dan juga mendorong perekonomian di tengah masyarakat itu tadi dua sentimen yang mempengaruhi IASG dari dalam negeri Baik ya tentunya iklim investasi ya yang perlu digarisbawahi yang harus tetap dijaga agar memang confident begitu dari para pelaku pasar juga akan tetap terjaga dan juga kami tentunya memberikan selamat sekali lagi kepada Bapak Peri Warjo selaku gubernur Bank Indonesia terpilih di periode keduanya semoga juga ini juga menjadi tugas yang cukup berat begitu ya di tengah hokisnya Bank Sentral Amerika Serikat tetap harus menjaga dimana spread obligasi lalu juga terkait pergerakan nilai tukar dan pastinya juga kebijakan terkait inflasi yang mana juga harus ditekan dengan suku bunga cuan ya betul menarik juga Anda kita lihat secara sektoral begitu ya Dina ya sektor perbankan hari ini juga menjadi sektor dengan kontribusi cukup besar bagi IASG yang mana juga mampu ditutup di zona penguatan ada apa sentimen di sana ataupun di sektor finansial Dina? ya memang kalau kita lihat sebagian investor saham tentunya sudah menantikan ini salah satu yang akan dilaksanakan yakni pembagian dividen tahun buku 2022 yang bakal ditebar para emiten pada bulan April 2023 ini menjelang lebaran kalau kita lihat dari data hari ini finansial sektor finansial mengalami penguatan 1,41% naik 19,12 poin ke level 1373,12 dan memang kalau kita lihat 4 perbankan dengan kapitalisasi terbesar yakni BBRI, BMRI, BNI dan juga ini juga memang hari ini berada di active turnover paling tinggi begitu BBRI, BBCA, BMRI dan juga BBNI dan memang ini tidak terlepas dari pengumuman pembagian dividen pada April 2023 beberapa emiten pelat merah di sektor perbankan ini sudah mengumumkan rencana pembagian dividen tersebut rangenya ini pembagian jadwalnya adalah ex-dividen, cum-dividen di pasar regular dan pasar negosiasi kemudian pasar tunai dan juga recording date-nya sudah dijadwalkan sekitar akhir Maret hingga awal April mendatang ini sudah dijadwalkan, sudah diumumkan begitu kan? ya, dividen memang selalu menjadi daya tarik tersendiri begitu ya bagi para pelaku pasar kita lihat juga beberapa big banks begitu hari ini juga bergerak mayoritas penguat, BMRI bahkan penguatannya lebih tinggi dibandingkan big banks lainnya atau mencapai 5% kini berada di level 10.500 per unit sahamnya lalu juga ada BBNI yang menguat 2,5%, BBTN 1,25%, BBCA 1,19% penguatan, BBRI juga sama 0,41% seluruhnya mayoritas perbankan big caps atau big banks tanah air berada di zona penguatan di hari ataupun di sepanjang perdagangan hari terima kasih selamat menikmati